Benarkah piala AFF bukan lagi level timnas Indonesia? Katanya Indonesia udah nggak level main di piala AFF. Benarkah sedemikian guys? Beberapa hari lalu sempat mencuat kabar hoax yang mengatakan bahwa PSSI tidak akan mengirimkan tim untuk berlaga di piala AFF 2024. Isu ini muncul di tengah pemberitaan tentang Erick Thohir yang sudah tidak akan memprioritaskan kompetisi dua tahunan itu karena target yang dipasang lebih tinggi. Meski pada akhirnya dikonfirmasi kalau berita itu hoax, banyak yang belum bisa move on dari perkataan Erick Thohir yang mulai mengesampingkan piala AFF. Sikap ini memunculkan respons beragam tak terkecuali dari negara tetangga yang menganggap Indonesia sudah kelewat sombong. Tapi memangnya salah ya jika Indonesia tidak menargetkan juara di piala AFF. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Soal mengesampingkan turnamen AFF itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Erick Thohir menyampaikan kalau turnamen dua tahunan itu hanya akan menjadi target bagi tim Nas Indonesia. Mantan bos DC United itu enggan terlalu membebani tim nasional dengan target maksimal di semua ajang. Bahkan PSSI telah sepakat dengan PT Liga Indonesia Baru untuk tidak meliburkan kompetisi. Liga Indonesia ketika piala AFF berlangsung yaitu antara November hingga Desember 2024. Dilansir CNN Indonesia, hal ini diputuskan setelah beberapa pertemuan dengan PT Liga Indonesia Baru. Mereka pun telah menetapkan kalender selama tiga musim ke depan. Piala AFF dikorbankan lantaran tidak masuk kalender FIFA. Akan tidak fair jika kembali menghentikan kompetisi cuma gara-gara turnamen receh seperti itu. Ok, so seperti mana yang diperkatakan dalam video ini, ramai yang mengatakan bahawa Indonesia tidak akan menghantar pasukan di piala AFF. Itu adalah hoax. Ok, Indonesia akan menghantar. Cuma tidak untuk skuad utama kerana skuad utama akan mengutamakan kualifikasi piala dunia round ketiga. Kemungkinan besar Indonesia hanya menurunkan skuad U-20 sahaja. Begitu guys ya. Meski begitu, Eric Thohir memastikan bahwa Indonesia akan tetap mengirimkan tim untuk ikut piala AFF. Pernyataan ini sekaligus membantah hoax yang beredar di masyarakat tentang Indonesia yang dikabarkan tidak akan ikut piala AFF. Jangan percaya guys. Namun, materi pemainnya saja yang akan berbeda. Tergabung dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di Grup B, PSSI tidak akan mengirimkan skuad utama yang berisikan para pemain diaspora. Eric Thohir membukakan untuk mengirimkan skuad lapis kedua yang berisikan pemain-pemain pilihan dari Liga Indonesia. Nah, sikap PSSI yang tidak memprioritaskan piala AFF dipahami dengan maksud lain oleh negara-negara tetangga, terutama calon lawan Indonesia di turnamen tersebut. Salah satu yang kuar-kuar adalah media Malaysia. Mereka merasa Indonesia terlalu jumawa, mentang-mentang jadi wakil Asia Tenggara di ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Melalui akun X at OneFootballM, mereka menekankan bahwa ajang piala AFF bukanlah sesuatu yang pantas dianggap remeh. Karena di sisi lain, Indonesia punya riwayat buruk di kompetisi tersebut. Timnas Indonesia belum pernah menjuarai ajang dua tahunan ini. Prestasi terbaik timnas Indonesia adalah menjadi runner-up sebanyak enam kali. Di sisi lain, Vietnam dan Thailand selalu serius berkompetisi di piala AFF dengan menurunkan pemain terbaik. Meskipun mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi piala dunia dan mencapai semifinal piala Asia U23. Sementara itu, media Vietnam memandang keputusan ini sebagai celah. Menurut media Vietnam, Zinyus yang dikutip bola Okezon, jika Indonesia mengirimkan skuad lapis kedua, tandanya kekuatan Indonesia akan melemah di piala AFF nanti. Situasi ini jelas akan menguntungkan skuad asuhan Kim Sam Sik yang memang berada dalam grup yang sama dengan Indonesia. Upaya balas dendam pun mulai direncanakan. Namanya juga lagi sensi karena kelas saing sama Indonesia, jadi ya kompor gitu. Padahal PSSI memiliki maksud lain dibalik keputusan yang cukup kontroversial tersebut. Memang Indonesia belum bisa menjuarai piala AFF, tapi urgensinya kini telah berbeda. Prioritas Indonesia di tahun 2024 bukan lagi kompetisi regional. Di rentang waktu yang sama, Indonesia akan disibukkan dengan pertandingan ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026. Berada di grup C bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina, Indonesia akan memainkan 10 pertandingan yang akan diselenggarakan dari bulan September 2024 hingga Juni 2025. Dari banyaknya laga tersebut, ada dua laga yang akan diselenggarakan pada bulan November, bulan yang sama dengan pelaksanaan piala AFF. Di waktu itu, Indonesia akan melakoni dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi. Laga ini dirasa sangat penting untuk mendulang poin agar bisa mengemankan posisi empat besar grup C. Erick Tohir pun agar memaksa para pemain senior untuk terus memperkuat timnas Indonesia. Terlebih seperti yang sudah disampaikan di awal, kalau piala AFF itu bukan agenda FIFA. Maka dari itu, pemain-pemain seperti Jai Itses, Calvin Verdong, dan Ragnar Orat Mangun kemungkinan tidak akan tersedia. Untuk mengatasi regulasi tersebut, PSSI akan membuka kesempatan bagi para pemain-pemain lokal untuk memperkuat timnas Indonesia di piala AFF 2024 nanti. PSSI percaya kualitas pemain-pemain lokal tidak begitu jauh dengan pemain-pemain diaspora. Dengan komposisi yang pas, maka pemain lokal tetap bisa bersaing di kancah Asia Tenggara. Pemain-pemain yang kurang mendapat menit bermain di kualifikasi piala dunia juga bisa masuk dalam skuad ini. Contohnya seperti Riki Kambuaya, Yance Sayuri, atau Nadeo Argawinata. Mereka bisa mendapat menit bermain di piala AFF. Masalahnya, kompetisi Liga 1 akan tetap bergulir. Apakah klub akan mengizinkan pemainnya untuk pergi? Soal ini, ketua badan tim nasional PSSI, Sumarji, punya jawabannya. Di lansir CNN Indonesia, Sumarji memastikan sudah ada kesepakatan yang tercapai antara PSSI dan pihak klub sepak bola Indonesia perihal pemanggilan pemain. Meski Liga tidak diliburkan, klub bersedia melepas pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Sien. Meski sudah ada kesepakatan, belum ada keputusan final soal kerangka tim model apa yang akan dikirimkan oleh PSSI. Erik Thohir bahkan memberikan isyarat bahwa PSSI bisa saja memberangkatkan pemain U20 Asuhan Indra Syafri ke kompetisi yang telah resmi berganti nama menjadi ASEAN Championship itu. Saat jumpa pers di Menara Dana Reksa Jakarta Pusat beberapa saat lalu, Erik Thohir berkata bahwa kemungkinan itu cukup besar, mengingat Indonesia memiliki agendasi game setahun depan. Piala AFF bisa jadi ajang persiapan sekaligus menakar sejauh mana level permainan skuad Garuda Muda. Tapi, sebelumnya pernah gak sih ada tim nasional yang ngirim skuad muda ke Piala AFF? Thailand hampir melakukannya di Piala AFF 2022. Namun wacana itu dibatalkan karena target mereka adalah juara. Paling pada tahun 2018, Thailand sempat menurunkan tim B karena di situ tidak diperkuat oleh pemain-pemain inti seperti Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, dan Teraton Bunmatan. Jika bukan Piala AFF, lantas apa target PSSI sebenarnya? Setelah memperpanjang kerjasama dengan Sinteyong, Erik telah menyusun beberapa target baru yang harus dicapai oleh tim nasional Indonesia dalam 3 tahun ke depan. Salah satunya adalah mendulang prestasi di SEA Games 2025 yang diselenggarakan di Thailand. Selain untuk persiapan menuju SEA Games 2025, memainkan tim U20 di ajang sekelas Piala AFF dapat membentuk kerangka baru. Kerangka tim yang jauh lebih muda, kuat, dan tahan lama. Jangan mikir yang enggak-enggak dulu. Dalam hal ini, tahan lama dapat diartikan sebagai kerangka tim yang bisa bermain dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Selain itu, menurut Kompas, target terbesar yang disepakati PSSI dengan Sinteyong adalah perihal peningkatan peringkat FIFA Indonesia. Erik Thohir menuntut STI untuk membawa Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA, minimal di urutan 90-an. Itu bukan hal yang mustahil, mengingat Indonesia memiliki kans untuk mengumpulkan poin-poin besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan situasi sekarang yang jauh lebih baik dari tahun-tahun kemarin, enggak ada salahnya jika Indonesia ingin menomor sekiankan Piala Ciki. Jadi begitulah, benarkah Piala EFF bukan lagi level Timnas Indonesia? Video ini adalah daripada YouTube channel Starting Eleven Story. Padahal anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Link yang anda disediakan di ruangan deskripsi. Kepada penonton, aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik dipermudahkan secara urusan, dimurahkan rezeki dari panjang ke umur. Amin. Okey guys. Jadi ada rumour yang mengatakan bahawa Indonesia tidak akan menghantar pasukan. di Piala EFF nanti. Maksudnya, kononnya Indonesia tidak akan turut serta dalam Piala EFF. Itu adalah hoax guys. Okey, Indonesia turut serta di Piala EFF. Indonesia akan main di Piala EFF. Tetapi tidak dengan skuad utama. Kerana mereka ada target yang lebih besar. Okey, iaitu kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Dan Indonesia adalah salah satunya, ataupun satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke round ketiga. Jadi, pemain-pemain utama tidak akan bermain di Piala EFF. Itu sudah pasti guys. Okey, mereka harus menyimpan tenaga, memastikan kesihatan mereka 100% terbaik untuk bersiap-sedia dalam kejuangan yang lebih besar. Iaitu kelahiakan Piala Dunia round ketiga kerana mereka berada dalam satu grup bersama dengan gergasi-gergasi Asia yang lain. Seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi. Jadi, pada Piala EFF ini, Indonesia tetap akan menghantar pasukan untuk bermain di Piala EFF. Tetapi, mungkin hanya menggunakan skuad U20 sahaja, ataupun pemain-pemain lain yang hanya bermain di Liga 1 Indonesia. Bagaimanapun, pada waktu kejadian, pada waktu Piala EFF sudah pun start, dimulakan, Liga 1 Indonesia tetap berjalan. Tetapi, mereka telah mengadakan perjanjianlah jika Piala EFF sudah pun bermula, coach setiap pasukan akan melepaskan pemain-pemain yang dipilih untuk bermain di Piala EFF. Begitu guys, dah ada perjanjian guys. Jadi, baguslah. Bagi aku, pendapat aku bagus. Apa yang dilakukan oleh PSSC dengan Liga 1 ini bagus. Mereka sanggup untuk melepaskan pemain-pemain yang dipilih. Ataupun, PSSC boleh menggunakan skuad U20 sahaja. Begitu pun, ok juga guys untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain muda untuk mereka mempunyai pengalaman dalam pertandingan seperti ini. Tapi, mungkin itu akan memberikan kelebihan untuk Vietnam. Dan, mereka pasti akan, bukan akan, mereka memang nak balas dendam kepada Indonesia. Mereka dah banyak kali kalah guys. Tahun ni je dah 4 atau 5 kali dah kalah. Di setiap peringkat umur, mereka kalah dengan Indonesia guys. Sudah pasti, EFF inilah saat yang mereka tunggu. Untuk kalahkan Indonesia untuk balas dendam. Jadi, Indonesia pun harus hati-hati lah. Ok, tapi aku yakin. Walaupun Indonesia hanya menurunkan U20 di Piala EFF. Tetapi, U20 mereka pun begini guys. Sangat-sangat hebat ya. Vietnam jangan pandang rendah dengan pasukan muda Indonesia ni. Ok, silap-silap mereka akan kalah lagi sampai bila-bila guys. Tapi, itu harapan aku. Setiap kali Indonesia jumpa Vietnam, aku nak Indonesia menang. Ok guys, jelas ya. Hawks. Yang mengatakan Indonesia tidak akan mengantar pasukan ke EFF adalah Hawks. Ok, jangan percaya guys. Indonesia tetap akan mengantar skuad mereka di Piala EFF. Cuma, tak pasti lagi lah. Skuad yang mana satu yang akan dihantar. Yang pasti, skuad utama tidak akan bermain di Piala EFF. Itu sahaja yang aku pasti guys. Alright, jadi apa-apa pun tak kisahlah. Siapa pun yang Indonesia hantar, aku berharap Indonesia akan melakukan yang terbaik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan guys. Ok guys, aku rasa sampai di sini sahaja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax